Hai semuanya, apa kabar nih? Kembali lagi di channel aku Buat kalian yang suka drama Korea yang bikin deg-degan dan jantung kalian olahraga kalian ada di tempat yang tepat Hari ini aku mau bahas drama-drama Korea yang pastinya bikin kalian gak bisa tidur nyenyak Siap-siap ya, karena list kali ini bener-bener keren banget Pertama, kita mulai dengan Stranger from Hell Nah, drama ini tuh bercerita tentang seorang pemuda bernama Yun Jong-woo yang pindah ke Seoul untuk kerja Dia nemu apartemen murah Tapi lama-lama dia sadar kalau tetangga-tetangganya aneh banget Drama ini peduh dengan misteri dan ketegangan Setiap episodenya bikin kita merinding dan was-was Ceritanya Yun Jong-woo ini tinggal di apartemen yang penghuni lainnya tuh punya keanehan masing-masing Mulai dari pelaku yang aneh sampai yang menyeramkan Jong-woo yang awalnya santai lama-lama jadi paranoid karena keanehan itu makin lama makin terasa dan plot twistnya wah bikin gak nyangka banget Acting dari Im Siwan sebagai Yun Jong-woo dan Li Dong-woo sebagai soamun-ju bener-bener bikin kita terhanyut dalam cerita Kemisri mereka dan intensitas yang ditampilkan tuh keren banget Selanjutnya ada Flower of Evil Drama ini tentang Bek He Sung yang hidup bahagia dengan keluarganya Tapi ternyata dia punya masa lalu yang kelam dan disembunyikan dari istrinya Cha Ji Won yang seorang detektif Seru banget ngeliat bagaimana Cha Ji Won mencoba mengungkap kebenaran tentang suaminya sendiri Tiap episode drama ini tuh selalu bikin kita penasaran Bagaimana Cha Ji Won mulai mencurigai suaminya dan mengungkap fakta-fakta mengejutkan Ternyata Bek He Sung ini punya masa lalu yang gelap dan sangat misterius Li Jun Gi dan Nunche Won bener-bener berhasil membawa karakter mereka dengan sangat baik Kemisri mereka sebagai pasangan suami istri yang penuh rahasia bikin kita ikut tegang dan terbawa suasana Drama ketiga, Vagabond Wah ini sih action trailer yang bener-bener seru dan bikin jantung berdebar-debar Ceritanya tentang Cha Dal Gun Seorang satman yang kehilangan keponakannya dalam kecelakaan pesawat Dia gak percaya ini cuma kecelakaan biasa dan mulai mendidiki sendiri Setiap aksinya bikin kita gak bisa duduk tenang Cha Dal Gun menemukan konspirasi besar di balik kecelakaan itu dan bersama dengan Goheri, seorang Ajenis mereka berdua berusaha mengungkap kebenaran Setiap adegannya penuh dengan aksi yang mendebarkan dan plot twist yang gak terduga Li Senggi sebagai Cha Dal Gun dan Bae Suu Ji sebagai Goheri tampil luar biasa di drama ini Kemisir mereka dan aksi-aksi keren yang mereka tunjukkan bikin kita betah nonton dari awal sampai akhir Selanjutnya ada Penthouse Drama ini penuh dengan intrik, plot twist, dan drama yang bikin kita gak bisa berhenti nonton Ceritanya tentang kehidupan orang-orang kaya yang tinggal di apartemen mewah tapi punya banyak rahasia dan ambisi gelap Drama ini bercerita tentang tiga wanita kuat yang bersaing dan bersekongkol demi mencapai keinginan masing-masing Setiap episodenya selalu ada kejutan yang bikin kita ternganga Plot twistnya bener-bener gak terduga Acting dari Liji A, Kim Soyeon, dan Yujin bener-bener patut diacungi jempol Mereka berhasil membawakan karakter masing-masing dengan sangat baik dan bikin kita merasakan emosi yang mereka alami Terakhir ada Mouse Drama ini bercerita tentang seorang polisi muda Jung Bareng yang terlibat dalam kasus pembunuhan berantai Plotnya kompleks dan penuh teka-teki bikin kita terus nembak-nembak siapa pelakunya Deg-degan banget deh pokoknya Jung Bareng bekerja sama Gomuji untuk menangkap pembunuh berantai yang sangat kejam Mereka menghadapi banyak rintangan dan plot twist yang mengejutkan Setiap episodenya bikin kita tegang dan penasaran Acting dari Lee Senggi sebagai Jung Bareng dan Lee Hee-jun sebagai Gomuji bener-bener keren Kemisri mereka dan cara mereka membawakan karakter masing-masing bikin kita terhanyut dalam cerita Nah itu dia rekomendasi drama Korea yang bikin senam jantung versi aku Gimana? Kalian udah pernah nonton yang mana aja? Atau ada yang baru mau nonton setelah lihat rekomendasi ini? Komen di bawah ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten menarik lainnya dari aku Sampai jumpa di video selanjutnya Annyeong Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya